Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa menjelang putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden Majelis Ulama Indonesia Provinsi bersama tokoh Jawa Barat menggelar deklarasi damai. Tujuannya yakni menghima warga Jabar tidak ikut dalam aksi masa pasca hasil putusan. Ratusan tokoh agama, tokoh politik, dan organisasi kepemudaan Jawa Barat menggelar deklarasi damai pasca pemilihan umum 2019 di Aula Paguyuban Pasundan Rabu Pagi. Deklarasi tersebut digelar beberapa saat jelang putusan Mahkamah Konstitusi yang digelar mulai Kamis siang ini. Dalam deklarasi tersebut, para tokoh mengajak para elit politik bersikap dan mengajak simpatisan kembali dalam bingkai persaudaraan demi terwujudnya kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya menggelar deklarasi, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat pun mengajak seluruh masyarakat menerima putusan akhir Mahkamah Konstitusi dengan bijak. Bahkan pihaknya pun meminta warga Jabar untuk tidak perlu ikut dalam aksi masa pada putusan Mahkamah Konstitusi dan cukup menggelar nonton bareng di masjid ataupun aula bersama-sama. Menyikapi itu, sengaja semua komponen bangsa yang ada di Jawa Barat, dari KMPI, dari Paguyuban, dari NPOB, semua orang lain-lain, MUI mengajak dan mengimbau untuk sama-sama apapun putusan dari Mahkamah Konstitusi, kita hormati. Menurutnya bukan mengalangi hak konstitusi warga, melainkan asas manfaat untuk bangsa lebih baik dan percayakan kepada institusi terkait untuk menghasilkan putusan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV